Tepat di tanggal 1 Januari 2019, 4 orang bayi lahir di pembuka tahun ini. Hal ini berdasarkan pantauan di rumah sakit Muhammad Husin, Palembang. Salah satunya Nurjana warga Sukabangun, Palembang yang dikaruniai anak laki-laki di tanggal 1 Januari 2019 ini. Ia merasa senang buah hatinya dapat lahir di tanggal cantik. Nurjana wanita berumur 37 tahun ini tidak menyangka akan melakukan persalinan di awal tahun 2019. Dia mengaku bahwa ini merupakan anak keempatnya bersama suaminya Bambang Irawan. Dia juga menjelaskan bahwa buah hatinya lahir tepat pukul setengah 7 pagi di ruang unit gawat darurat rumah sakit Muhammad Husin. Kondisi janil saat tiba di rumah sakit telah mengalami kontraksi saat berada di perjalanan menuju rumah sakit. Bayi yang lahir dengan panjang 33 cm saat ini belum diberikan nama. Namun Nurjana mengaku untuk kata pertamanya akan diberikan nama Muhammad. Dengan kelahiran bayi laki-lakinya, ia merasa bersyukur dan bahagia. Tim Liputan Sriwijaya TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!